hai oke halo semuanya kembali lagi di channel mix ID bersama gua Fahmi dan di video kali ini gua akan coba bermain agensian impact menggunakan gameser X2 nah disini kalian bisa lihat ya di disini gua udah mapping untuk video mappingnya sih sebenarnya sih sama aja sih ya enggak beda jauh sama kayak sih IPG yang udah gua pernah bikin sebelumnya jadi sebenarnya mapping itu 11-12 mirip-mirip ya gua yakin kalian pasti bisa sih so disini gua mau daily aja kali ya daily quest gitu Oke disini kalian bisa lihat ya disini gua main enak banget lu analognya sumpah ini gamepad ini game PC analognya the best sih beneran deh ini analognya mantep dan ya tombol-tombolnya juga sebenarnya enak juga sih walaupun tombolnya kerasa plastik banget tapi yang enggak masalah lah soalnya yang penting analognya ya kalau dari gameplay itu ini analognya akurat banget sih jadi buat nge-mm buat main game tembak-tembakan teman juga enak mantap tapi sini nanti gua akan coba juga main Call of Duty mobile di mode battle royale ya Hai tapi di sini kita cobanya di Genshin Impact dulu habis di Genshin Impact mungkin gua akan coba di mobile Legends ya di sini kita coba main daily quiz saja kita selesaiin daily quiz saja oke di sini kuisnya kita disuruh nanyain ini ya si manusia-manusia kecil ini ya si aneh si bocak-bocak kecil ini ya Oke terus kita suruh ngapain nih Hai dan udah gitu doang misinya anjir misinya gitu doang anjirlah enggak guna banget di kita cuma disuruh bertanya kepada bocah-bocah kecil tiga itu ya oke kelar ya sudah misinya lo belum selesai anjir misinya melapor kepada dinding Iya total ada tiga yang masuk oke selesai questnya langsung saja kita ke quest yang di bawahnya ya karena questnya membosankan cuma disuruh ngelihat bocah yang ada di kapal ya di sini ada dua misi nih jadi kita langsung selesain dua-duanya ya oke di sini sudah ada dua misi yang pertama itu disini oke misinya itu rintangan ya jadi waktunya itu terbatas ya kita gaskin sajalah menggunakan keningguang kita ya ningguang itu the best of the best ya bangke 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 kita solo ningguang kita solo ningguang ningguang kita nggak bisa kalah ngomong apa itu apa itu apa itu apa itu reaksi elemental api sama rumput nggak berasa di ningguang coy ini kalau karakter lain yang selain geyo ini udah udah kebakaran udah mati nih kena api-api gini ya tapi karena kita the best of the best ya ningguang kita nggak bisa mati kena api-api gitu doang cuy jadi buat kalian ya para player pyro gitu kayak diluk ya kan kesian bet ya kena rumput mati sendiri anjir dari pedangnya sendiri untungnya main DPS gua disini geyo ya dan ningguang lagi yang basic attacknya udah geyo jadi kalau ada begituan ya gua sih santai karena efek kristalesnya itu kan bikin gua kebal sama api kan oke disitu ada frame drop frame drop nya para bat cuy ini kita mangkik kiki buat ngeheal dulu ya karena kiki kita itu emang gua buat buat healer sih sebenernya dan juga buat ngejatohin si bangsat ini nih si abyss order mana tadi abyss order ya bangke belum jatuh jatuh lo jatuh anjir kamu jatuh dia nah udah jatuh nih udah jatuh nih udah jatuh kita kombin aja ya kan maka ningguang mati kan dia kan memang ningguang itu demgnya nggak ada otak ya ini aja gua buildnya belum bener ini ningguang gua nih masih rada-rada nggak jelas buildnya masih berantakan ya untuk talent artefak dan senjatanya senjatanya oke sih cuma talent sama artefaknya ini gua masih berantakan tapi damage-nya udah GG parah nih anjir ningguang oke sekarang satu lagi ada di Minion Village ini misinya suruh ngapain ya gua nggak baca soalnya kalau gua itu daily itu gua nggak pernah baca misi-misinya ya tapi yang penting kalian bisa lihat gua main pakai gamepad ini lancar banget cuy enak banget lah ini gamepad lah layoutnya juga mantep kan menggunakan layout dengan analognya yang satu di atas yang satu di bawah gitu gini kalau bikin layout tuh IPG jangan analognya dua-duanya lu taruh di atas oke disini kita suruh ngelindungin balon udara ya ini kita solo ningguang aja lagi emang ningguang gua itu the best of the best ya mbak ningguang itu emang aduh mantep lah pokoknya lah oh di atas ada musuh anjir baru sadar gua oke jalannya kesini jalanannya kesini kan bener kan oh iya bener tuh dicegat lagi anjir wawah bangke wawah bangke udah kan udah selesai ya oke kita maju lagi kesini kesini nggak sih jalannya oke bener kesini ya karena di depan itu ada ada gimian nih ada penghalang jadi jalannya bener ya oke mantap jiwa nah kalau pakai elemen gue juga enak buat ngancur-ngancurin gini nih jadi sedikit cepet ya walaupun lebih cepet climber tapi tetep tetep enak sih nggak nggak terlalu buang waktu nah apalagi ngelawan monster ini nih monster yang pakai armor geo ini enak banget cuy cepet banget ngancurin ngancurin ininya shield geonya udah kelar eh balonnya mana anjim balonnya mana woy lala balonnya ilang anjir ini tadi udah dilewatin kan oh ini anjir dia udah di depan malah ya kambing kambing halah jalan 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 cepetan anjir nah masih ada musuh nggak disini nggak ada kan oke nggak ada ya ya ampun lama buat ini balon nah selesai juga oke mantap ya selesai sekarang waktunya kita ke kerin kathrin anjir kok kerin kok sini kita teleport aja langsung ya nah satu lagi yang gue suka dari gamepad ini adalah kalau misalkan buat nge M pakai ini dia tuh enak banget tuh mulus ya kan ke kiri atas ke kanan atas kiri bawah kanan bawah anoknya tuh mulus banget cuy nggak kayak ipega cuy beda jauh banget lah astra abis apalah itulah oke disini kita sudah claim ya jadi udah selesai ya mungkin video gue sampai sini aja dulu kali ya dan kalian bisa lihat kan disini mantep banget untuk main Genshin Impact pake game Sir X2 nah misalkan kalian mau pake Elemental Psych tuh kalian tinggal mencet L2 R2 ya sebenernya terserah sih kalian mau setnya dimana aja juga bisa kalian mau mencet ini atau ini juga bisa lalu disini gue buat attack L1 gue buat nge-aim gini jadi enak ya jadi enak ya lalu bullet gue untuk untuk Elemental Skill dan ini nih kok bullet ini A untuk Elemental Skill dan X untuk Elemental Burst ya untuk loncat gue mencet mencet ini nih mencet B dan untuk lari gue mencet L3 L3 yang gini ya sesuai dengan yang di video gue sebelumnya di Pega ini kan gue kayak gini juga nih jadi ya sama-sama aja sih karena gue udah nyaman dengan settingan kayak gini ya so mungkin itu aja video gue untuk kali ini untuk kedepannya itu gue bakal ngetes ini di game Mobile Legends dan Call of Duty Mobile jadi kalian tungguin aja nanti bakal gue tes juga so sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, comment, share dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya supaya gue lebih rajin lagi mengupload video karena gue ini upload videonya males-malesan cing oke ya sampai jumpa di video selanjutnya gue udah ngomong beberapa kali ya itu ya ya pokoknya pokoknya tungguin aja lah video-video lainnya dari channel ini yuk